Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini Agar ke depannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini Buku yang akan aku ringkas hari ini berjudul The Montensori Toddler, karya Simon Davies Di dalam pendidikan Montensori terdapat tiga hal yang sangat berperang penting Yaitu anak, orang tua, dan lingkungan Lingkungan menarik anak untuk belajar dari material yang ada Orang tua dan lingkungan pun sangat mempengaruhi pendidikan ini Orang tua menyiapkan lingkungan, mengamati, dan membantu anak menyesuaikan diri Hal ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anak Orang tua dan anak juga memiliki hubungan yang dinamis Mereka menghargai dan mendukung pembelajaran anak Orang tua akan mengamati anak dan turun tangan sekadar untuk memberi bantuan yang diperlukan oleh anak Sebelum akhirnya kembali membiarkan anak melanjutkan pembelajaran mereka sendiri Pendidikan Montensori sangat memperhatikan kemampuan anak Karena alat-alat yang digunakan sesuai dengan kecepatan dan ketertarikan anak pada saat itu Periode ini disebut periode sensitif Di mana anak mulai tertarik menekslorasi hal-hal baru Anak pada periode ini juga sangat mudah menerima informasi Yang juga disebut sebagai absorbent mind Atau pikiran yang mudah diserap Anak akan dengan mudah menyerap pengalaman negatif Semudah mereka menyerap pengalaman positif Oleh karena itu, orang tua sebaiknya menyadari bahwa mereka menjadi teladan yang positif bagi anak-anak Di kegiatan Montessori, barang-barang yang diperlukan adalah barang yang tersedia di rumah Misalkan, jika anak sedang tertarik melihat bagaimana koin dimasukkan ke dalam slot Daripada orang tua membeli kotak koin Orang tua dapat membuatnya di kotak sepatu Dan menawarkan beberapa kancing besar untuk dimasukkan ke dalam lubang Jadi, pendidikan Montessori mengasah keterampilan orang tua Dalam menggunakan bahan dan barang alami Yang membuat anak dapat mengeksplorasi dengan mudah panca indera mereka Anak juga harus dijelaskan tahap per tahapnya secara detail Meskipun nantinya orang tua harus menjelaskan secara berulang-ulang Selain itu, anak dapat memilih apapun aktivitas yang akan mereka lakukan Meskipun lagi-lagi, anak akan selalu memilih barang atau permainan yang sama berulang kali Lalu, hal apa saja yang harus dipersiapkan orang tua dalam memulai aktivitas Montessori? Pertama, memajang di rak Jadi, dibandingkan menyimpan aktivitas di kotak mainan Akan lebih mudah jika barang Montessori ini dipajang di rak Hal ini akan mempermudah anak untuk melihat apa saja yang tersedia di rak Dan mereka pun bebas memilih aktivitas Montessori yang akan dilakukan Kedua, buatlah aktivitas tampak menarik Meletakkan semua aktivitas ke dalam keranjang atau nampan Tidak hanya membiarkan barang-barang berserakan Contohnya, di atas nampan Orang tua dapat menyertakan kotak prisi Play-Doh Alat yang digunakan anak untuk membentuk Atau juga bahan atau barang-barang lainnya Ketiga, siapkan segalanya sebelum memulai aktivitas Montessori Orang tua menyiapkan aktivitas yang akan dilakukan oleh anak Agar anak dapat melakukannya sendiri Misalkan, di area melukis Orang tua bisa menggantung celemek di salah satu sisi dudukan kanvas Dan kain basah di sisi lain Yang digunakan untuk mengelap tumpahan Atau digunakan untuk membersihkan kanvas setelah selesai melukis Anak-anak yang lebih kecil perlu dibantu melakukan langkah-langkah ini Dan lambat laun, mereka akan melakukannya sendiri Keempat, bongkar aktivitasnya Aktivitas Montessori yang sudah lengkap akan kurang menarik bagi anak Jadi, aktivitas dibiarkan begitu saja Orang tua dapat membongkar aktivitasnya sebelum dikembalikan kerak Dalam pengasuhan dengan Montessori ini Orang tua diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan perlahan Dengan menjelaskan secara perlahan dan bertahap Maka akan mempermudah anak untuk menyerap semua yang ada di sekitar mereka Misalnya ketika berganti baju Pertama, biarkan anak mencoba Kemudian, orang tua turun tangan untuk menunjukkan kepada anak Ketika anak membutuhkan bantuan Hal yang paling menarik dalam Montessori adalah peran kita sebagai orang tua Bukan hanya untuk turun tangan menyelesaikan setiap masalah anak Sebaliknya, orang tua bisa hadir di sana Untuk mendukung anak menjadi pendengar yang baik Atau menjadi tempat yang aman untuk melepaskan segala frustrasi Berbagai aktivitas Montessori melibatkan interaksi antara orang tua dan anak Orang tua dan anak saling berbicara Sehingga membantu anak belajar bahwa apa yang mereka katakan itu penting Dan mendorong perkembangan bahasa anak Pendidikan Montessori tidak hanya memfokuskan pada perkembangan diri anak saja Namun juga perkembangan diri orang tua Orang tua memiliki tangki cinta Ketika tangki cinta milik orang tua terpenuhi dengan baik Maka akan mudah mengisi tangki cinta anak Cara paling mudah untuk mengisi bejana emosi adalah dengan menjalin kedekatan dengan anak Sehingga anak merasa mereka dimiliki, dicintai, dan juga diterima oleh orang tua Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku The Montessori Toddler karya Simon Davies Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton